kubur itu saban hari manggil kita lima kali dalam hadis lain dikatakan khom samar rotin, dalam hadis lain dikatakan sabar amar rotin, ada yang mengatakan tujuh kali, ada yang mengatakan lima kali cuma suara kubur gak nyampe ke telinga kita kira-kira kalau nyampe ibu takut apa gak? apa kata kubur bu? ini terkait dengan amal soleh tadi kata kubur yang pertama anabaitul wahdah wahai kalian semua calon penghuniku aku adalah rumah tempat dimana kesendirian gak ada orang yang masuk kubur berame-rame sekalipun pas hidup rame-rame, ya bu ya maka kata-kata kubur maka bawa teman dari dunia dengan apa? pertama dikira atil kata kubur biar dikuburan kagas sendirian bawa teman dari dunia dengan banyak-banyak baca kur'an itu yang pertama yang kedua kata kubur wa'ana baitul zulmah aku adalah rumah yang gelap fanawiruni bawalah cahaya dari dunia bukan kita bawa lampu kita bukan kita bawa senter kita fanawiruni biqyamin lail bawalah cahaya dari dunia dengan bangun malammu yang ketiga kata kubur wa'ana baitul turob aku adalah rumah yang penuh dengan tanah depan tanah belakang tanah kanan kiri tanah atas bawah tanah fahmilul firash kata kuburan bawa deh tempat tidurmu dari dunia cuma bukan kasur kita ya bu ya kalau kasur kita bawa gak muat apa kata kubur fahmilul firash bil'amali soleh bawalah alasmu dari dunia dengan amal solehmu maka muliakanlah diri kita dengan amal perbanyaklah berbuat amal sekecil apapun amal kita kelap akan menemani kita di dalam kubur kita yang keempat kata kubur wa'ana baitul afa'i aku ini adalah rumahnya binatang-binatang buas semua binatang buas ada padaku kata kubur maka bawalah bagimu fahmilul firiyah bawalah benteng bawalah penawar dengan apa dengan ucapan bismillah maka sering-sering kita baca bismillah bu mau makan bismillah mau minum bismillah mau naik kendaraan bismillah mau pakai baju bismillah mau tidur bismillah mau keluar rumah bismillah perkara sederhana tapi bisa menjadi penawar kita nanti ketika kita masuk ke dalam kubur dan yang kelima kata kubur wa'ana baitu su'al munkar wanakir dan aku adalah tempat dimana nanti ditanya oleh malaikat munkar wanakir maka banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah muhammadur banyakin deh baca tuh kalimat itu bahkan dikatakan siapa yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah kula yaumin mi atamar rotin seratus kali maka nanti dibangkitkan dari kubur wajahnya seperti bulan purnama amin ya Rabbah bulan purnama bulatnya apa terangnya terangnya ya bu ya kalau muka sebulatnya bulan purnama bulat banget tapi yang dimaksud adalah terangnya karena bulan purnama kalau lagi terang kalau lagi muncul cahayanya begitu terang oleh karena itu lima tadi pesan kubur diantaranya kita suruh berbekal dengan amal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati